Pembesar pengguna internet yang kian meningkat mendorong industri media kini mulai beralih ke digital. Platform itu dipastikan akan makin berkembang hingga perlu terang serta semua pihak dalam mengawasi dan membuat aturan agar tidak berdampak negatif. Cepat dan mudah mengakses informasi membuat pengguna internet kian hari kian meningkat. Hal tersebut membuat media masa konvensional mulai ditinggalkan, hingga akhirnya banyak yang beralih ke digital. Perubahan ini perlu ditanggapi dengan cepat. Adanya pengawasan dan aturan yang jelas dari pemerintah menjadi kunci agar persaingan dunia media berjalan sehat. Indonesia harus siap menghadapi perkembangan komunikasi di era global yang sangat pesat. Hal ini menjadi bahasan Chairman and CEO MNC Group Hari Tanu Sudibyo di dalam diskusi peringatan Hari Pers Nasional 2017 dengan tema Konvensi Nasional Media Masa di Kota Ambon, Maluku, Rabu Pagi. Ya kalau nggak diatur, nggak diproteksi dalam negeri, asing ini nanti akan melibat semua. Ya semua itu artinya industri ya. Mau TV, mau internet lokal, mau cetak, mau radio. Karena sekarang orang mau cari informasi, mau lihat video, mau bicara, bisa pakai internet. Jadi kita ini kan masih baru tumbuh Indonesia ya. Jadi harus diproteksi, berikan kesempatan untuk maju, untuk tumbuh. Kalau udah siap, silahkan dibuka. Kita head to head untuk bersaing. Selain para pemilik media, dalam acara ini hadir pula Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudi Antara, dan para jurnalis dari berbagai daerah. Media Masa, khususnya Pers, memiliki peran penting di dalam mengawal informasi kepada hal layak luas. Kedepan, Pers harus mampu mendorong Indonesia menjadi negara yang maju melalui pemberitaan yang positif, informatif, dan membangun. Dari Kota Ambon, Maluku, Tim Liputan MNC Media, melaporkan.